Anda masih bersama saya Irva Ramanda di seputar Bandung Raya Malam pemisah untuk mewujudkan dunia pendidikan yang berkualitas dan mumpuni melalui program PT Yaga Ying D Group seluruhkan bantuan CSR pendidikan di Kabupaten Cianjur khususnya untuk siswa-siswi yang kurang mampu. Mendukung pendidikan Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR berkelanjutan, PT Yaga Ying D Group memberikan bantuan pendidikan pada siswa berprestasi dari golongan tidak mampu atau miskin di wilayah Kabupaten Cianjur. Bantuan yang diberikan berupa beasiswa uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan perlengkapan sekolah seperti alat-alat tulis, tas, sepatu, dan lainnya. Sebagai bentuk komitmen PT Yaga Ying D Group, tentunya bantuan ini akan berkelanjutan. Uang tunai akan diberikan langsung kepada siswa setiap bulan hingga dini solehah lulus SD. Bantuan bisa berlanjut ke jenjang berikutnya asalkan siswa tersebut bisa mempertahankan prestasi akademiknya sebagai persyaratan penerima bantuan. Kami dari perusahaan Yaga Ying D Group Kabupaten Cianjur dan kebetulan top leader-nya saya sendiri di mana alhamdulillah perusahaan Yaga Ying D Group ini perusahaan internasional yang berpusat di Colorado Amerika Serikat. 5-20% perusahaan ini berkomitmen bagaimana membantu pendidikan dari keluarga yang kurang mampu terhusus yang berada di negara Republik Indonesia. Intinya bahwa pagi hari ini kita alhamdulillah bisa menyalurkan amanah dari perusahaan Yaga Ying D Group untuk keluarga yang memang kurang. Sudah berapa banyak saat ini? Kebetulan di Kabupaten Cianjur ini yang sudah masuk ke meja saya itu hampir di 50 siswa dan kita berjalan terus minggu depan insya Allah di wilayah Cianjur Selatan yang sudah kita realisasikan ini sudah tiga dengan yang sekarang mungkin minggu depan di wilayah Karang Tengah. Apakah nanti sampai ke kuliah untuk perguruan tinggi juga? Tentunya program ini program berlanjutan jadi perlu diketahui oleh kita semua Yaga Ying D Group ini berkomitmen anak siswa dari keluarga yang tidak mampu yang berpendidikan dari mulai sekolah dasar atau madasa ibtidak iwia diberikan bantuan untuk biaya hidup anak ini 1 juta rupiah. Selain itu PT Yaga Ying D Group juga memberikan bantuan dalam bentuk makanan sehat dan bergizi seperti lau pauk serta buah-buahan agar perkembangan anak didiknya tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas mumpuni dan membanggakan bagi bangsa dan negara Indonesia. Mudrikah menambahkan tim YYG Kabupaten Cianjur akan menyasar siswa-siswi berprestasi lainnya khususnya anak yatim dan dua fa tidak hanya siswa SD bantuan juga akan diberikan kepada pelajar SMP, SMA bahkan mahasiswa. Sementara itu program bantuan ini mendapat tanggapan positif dari pihak kepala sekolah serta orang tua siswa. Tentunya pihak sekolah akan terus mengawasi perkembangan anak didiknya. Kami disini sangat mengucapkan banyak berima kasih kepada perkembangan yang akan memberikan bantuan kepada anak kami. Insya Allah kami akan pantau terus kami akan berikan dari kemarin juga sudah ada keistimewaan untuk anak yang tidak mampu dari kami yang juga berbiasa dengan komitif sekolah. Jadi ada keistimewaan khusus untuk menangani dan memperhatikan takut tadi terjadinya ada keputus sekolah. Jadi banyak cara dari kami juga untuk membantu siswa yang tidak mampu. Ada ucapan yang terima kasih enggak buat pihak yang memberikan bantuan ini? Terima kasih banget semuanya dalam bantuan keluarga ini. Ini bantuan yang diberikan baru pertama kali buat? Iya, terutama ketahankan. Selain Kabupaten Cianjur, bantuan pendidikan ini diberikan PT Yaga Yingde Group di berbagai daerah di Indonesia dengan target 10.000 anak tidak mampu. Untuk Kabupaten Cianjur, tim akan bergerak cepat agar bantuan bisa terserap secara maksimal. Semakin cepat akan semakin baik untuk masa depan anak bangsa.